Intro Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini ada rencana baru lagi akan merevitalisasi Taman Margah Satwa Ragunan menjadi kebun binatang berkelas internasional. Rencana revitalisasi menjadi kebun binatang berkelas internasional akan berdampak pada kenaikan tarif masuk. Namun, hingga kini pihak Taman Margah Satwa Ragunan belum memutuskan besaran tarif. Bisa menjadi satu pertimbangan, karena tadi ada revitalisasi dari kebun binatang dan sebagainya, itu baru akan kita persiapkan untuk satu luka karya. Jadi setelah lokal karya nanti kan baru diarahkan ke situ. Saat ini, tarif masuk Taman Margah Satwa Ragunan hanya Rp4.000 per orang. Jauh lebih murah dibandingkan kebun binatang lain di kota-kota besar di Indonesia. Paling tidak, kalau memang itu tidak dinaikkan berarti subsidinya ditambahkan, supaya standarnya itu ketemu. Selain subsidi tiket, perawatan dan kualitas hewan di Taman Margah Satwa Ragunan juga akan ditingkatkan. Taman Margah Satwa Ragunan merupakan salah satu alternatif rekreasi murah di Jakarta. Namun kondisinya kian memprihatinkan. Padahal, kebun binatang terbesar kedua di dunia ini berpotensi menjadi pusat konservasi fauna sekaligus tempat rekreasi. Di hari biasa, rata-rata jumlah pengunjung ragunan 3.000 orang. Sementara di akhir pekan, bisa mencapai 30.000 pengunjung. Taman Margah Satwa Ragunan didirikan tahun 1864 dan menjadi kebun binatang pertama di Indonesia. Luasnya lebih dari 140 hektare dan memiliki koleksi ratusan spesies dan ribuan spesimen. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.